Intro Zaman sekarang dimana jadi content creator adalah sebuah profesi Tentunya lo butuh software untuk ngedit video Lo bisa gunain Filmora untuk dapetin kualitas produksi video yang profesional Tapi dengan penggunaan yang super mudah Dan yang paling penting software ini gratis Ngurusin footage nya gampang tinggal tarik dan drop Dan untuk ngedit text juga udah disediain template Dan transisi antara video sama juga tinggal tarik dan drop Dan yang paling canggih dari software ini udah ada AR sticker Yang bisa langsung fast tracking wajah kita Dan langsung kasih efek-efek yang menarik Dengan banyak pilihan yang super banyak tentunya Buat kalian yang mau langsung aja cek linknya di deskripsi di bawah Kalau lo udah ngikutin channel ini Pastinya lo udah pernah denger kode yang satu ini Gue mention di video AOC CQ32G3SE 32 inch 1000R yang paling worth it dibeli Dan DP yang kita bahas kali ini punya posisi yang unik di pasaran AOC CQ32G3S Dia gede 32 inch dengan panel IPS flatnya Yang ngebuat kita bisa pake untuk kompetitif game Di monitor segede ini Dan tentunya didukung juga dengan 165Hz Dan kalo misalnya lo pengen gunain ini multifungsi Bisa juga Jadi komputer PC bisa Sekalian jadi TV pun juga bisa Dan kembali lagi AOC kirimin kita produk yang bahkan Kalo kita search di Google Tipe ini bahkan gak ada Website resmi AOCnya yang ngebahas di negara manapun Yang keluar malah dari display specification Dan ketika lo scroll dikit Udah ke website China Tipe ini bener-bener baru Dan fresh banget dari pabrik Dan buat kalian yang pengen beli Dan sering banget Tanya di Instagram GDID Tolong tanyanya ke IG AOC ya Ya iyalah ya Gue bukan orang AOC Gimana caranya? Gue tau Yang gue tau monitor ini bagus Dan dari produk ini Kita bisa menjadi cukup ngerti Gimana cara AOC bikin produk AOC selalu melihat monitor juara Di satu segmen Cuttingnya ya speknya Maka lo akan munculin Sebuah monitor yang sangat menarik Karena murah Kalo gue sebutnya Ya AOC Tukang sikat spek dan harga Mirip gaya Xiaomi di smartphone Gue jelasin sedikit Di segmen ini Kental banget di pikiran kita Brand LG 32GP850 Karena produknya solid Dan cuma LG yang berani Untuk bikin 32 inch Flat gaming Tugasnya AOC ya gampang Potong dikit panel bit depthnya Brightness Dan refresh rate Selesai Lo akan munculnya sebuah monitor Dengan harga 5,3 juta Lebih murah dari LG Sampai 1,5 juta Langsung jadi sangat menarik kan AOC ini Gayanya AOC harus gue akui Cerdas Walaupun harus gue akui juga HDR10 disini bener-bener Prematur Karena brightnessnya cuma 250 inch Akan jauh kualitasnya Dibanding konten HDR Yang di show pake monitor LG GP850 itu Tapi come on Harga murah yang AOC minta Nggak bisa gue komplain Apalagi setelah kita lihat Saingan di pasaran Cuma AOC yang ngisi posisi budget IPS gaming flat 32 inch Sementara brand lainnya Cuma sediain curve gaming Di segmen ini Ngebuat lo sangat appreciate Apa yang dilakukan AOC disini Ditambah dia pake Desain G3 series Yang sama-sama kita tau Ini desain yang clean dari AOC Aksen merah dan hitam Yang berpadu dengan rapi Dan kualitas kaki Standnya Yang memang padat Ngebuat ergo standnya Mulus dimainin Dari tilt Head adjustment Dan swivel Portnya juga udah ngadep kebawah Dan ideal Untuk lo pakein bracket Ke monitor ini AOC kasih kita settingan Overdrive ada 5 Dan dari visual Kita bisa pilih medium Yang kita bisa lihat Secara visual Paling baik Kalau kita bandingin Dengan settingan terbaik LG Kualitas keduanya sih Cukup bersaing ya Jadi Nggak ada yang menang sih sebenernya Seri Dan AOC push lagi Kualitas motion blur nya Dengan settingan MBR Motion blur reduction Lo bisa atur dari Angka 1 sampai 20 Tapi yang paling jelas Kelihatan perbedaannya Di poin 13 dan 20 Di sana kelihatan Di poin 20 AOC udah hilangin Bayangan di depan UFO nya Yang ngebuat Kualitas UFO nya Jadi lebih tajam Dan clear Dan ketika kita sebelahin Dengan settingan terbaik LG Di sini kelihatan jelas AOC lebih clear Secara UFO nya Amazing sih AOC AOC klaim warnanya Yang dikeluarin Sangat basic banget Di jd.com 99% sRGB Dan delta E di bawah 2 Nggak nunjukin terlalu jelas Jadi kita langsung aja tes SRGB memang bisa 99% Dan ternyata P3 nya cukup tinggi Sentuh di 90% Hasilnya React 2020 Sentuh sampai 66% Tentunya AOC ini Nggak seluas LG Yang bisa sentuh Sampai 71% Bagusnya AOC ini Kayak udah dikalibrasi Dari publik Karena sisi tira-ratanya Rapi banget Di 6400 Dengan gamma juga yang bagus Dan hasil putih Yang keluar Natural banget Dengan 6 delta E Dan kualitas 32 inch flat ini Sangat baik Dan membantai LG Yang di treatment Agak kacau Di angka 13 Saturasi warna SRGB nya Nggak menarik Karena AOC Nggak limit Keluarnya warna Di sentengan default Public nya Di 14 delta E Sehingga ya Akurasi SRGB nya Nggak terlalu bisa diandelin Di 14 delta E Di palet P3 Justru kebalikannya Saturasinya cukup oke Di angka 7 Dengan akurasi P3 nya Sangat baik Di angka 6 Monitor Dengan gamut 90% Atau 90% Ke atas Kayak AOC ini Memang kurang bisa diandelin Di palet SRGB Di settingan defaultnya Karena hasilnya Ya mirip Kayak 32 GP850 Justru di palet P3 AOC ini Baru bersinar Kita bisa lihat Posisi paling atas Justru dipegang Sama JQ32 G3 SE Sebagai yang paling akurat Di palet P3 Diikuti sama monitor Yang hari ini kita review Dan keduanya tentu Ngalahin LG 32 GP850 AOC ini Bagus banget Dia kasih kita Preset SRGB Di OSD nya Yang pas lu pake SRGB nya Jadi sangat akurat Akurasi putihnya Agak sedikit Jadi kehijauan Yang CCTV dan gamma nya Masih cukup bagus Dengan delta E9 Saturasi warna Jadi sangat akurat Di 3 delta E Dan akurasi warnanya Juga akurat banget Di 4 delta E Dan kita masih bisa Perfectin warna ini Dengan kalibrasi Sisi profile Kita bisa lihat Akurasi putihnya Jadi sempurna Saturasi warna sedikit Tambah akurat Di 3 delta E Dan akurasi warna Juga di 3 delta E Tambah akurat sedikit aja Berarti tugas gua Selanjutnya ya Kita coba benerin Settingan default nya Supaya bisa gak ya P3 nya jadi lebih akurat Gua akan Rebrasi manual Dengan settingan ini Targetnya ke 200 nits Dan hasilnya ternyata Gak bisa terlalu banyak Benerin panelnya Karena dari akurasi putihnya Ya sedikit aja Lebih akurat Dengan saturasi warna Di 8 delta E Dan akurasi warnanya Ya masih di 6 delta E Baru kita bisa sempurnain Kalau kita create Isisi profile lagi Akurasi putih Tentunya jadi sempurna Dengan saturasi warna Di 7 Dan akurasi warnanya Jadi lebih akurat Di angka 5 Sebenernya ya Secara default AOC ini udah akurat Di palette P3 nya Treatment pabriknya Ke panel nya Soalnya udah bagus Secara kontras juga Ini bagus banget Penal nya P3 nya Sekarang udah sentuh 1000 lebih Banding 1 Dan jelas Ini ngalahin LG Yang struggle bahkan Untuk sampai 800 aja Dia belum Yaitu memang kelemahan Nano IPS LG ya Yang memang Kontras nya Gak bisa sampai 1000 Di sisi brightness nya Ya hal ini lah Yang dikorbanin sama AOC Karena dia cuma bisa dapetin 229 nits Setelah dikalibrasi Jauh banget Kalau dibandingin Yang dikasih LG Bisa sentuh 400 nits Di harganya di 5,3 juta Dan nanti saat resmi AOC kasih 3 tahun Full panel Garansi Ini si monitor terbaik Dan termurah Untuk 32 inch Flat Gaming QHD Apalagi dari kualitas warna Dan treatment panel nya Udah bisa ngalahin LG Yang punya harga lebih mahal Walaupun ya Gue mesti akui ya LG 32GB L850 Build quality ya Memang Itu jauh lebih premium Bener-bener OC disini Menarik ya Di 32 inch flat ini Yang AOC kasih Bisa menuhin kebutuhan Orang-orang yang mau gunain Monitor ini Di meja kerja Sekaligus Misalnya dia mau pake ini Jadi TV Karena EJ udah 32 inch Dan karena ini Flat IPS Kalian juga masih bisa Gunain untuk kompetitif game Karena panel nya Punya motion blur Yang mendukung Gak seperti saingan Di pasarannya Yang kebanyakan Panel VA Yang pasti ngasilin UFO yang sangat blur Dan trail yang hitam Yang panjang Ketika lu bandingin Dengan disini Nice job AOC Anda tukang sikat Yang handal Dan monitor ini Memang solid banget Di harga 5 juta Dengan kualitas warna Yang bagus Cukup nyikat Pasar LG Kalau sebenarnya udah resmi Gue Eldin dari TV Sampai jumpa Dan nanti Sampai jumpa Terima kasih.